paling tidak at least ada tiga hakim yang mengatakan kecurangan itu terjadi dan kita dengan kepala tegak tapi bukan itu lagi urusan kita urusan kita adalah urusan politik ke depan nah urusan politik ke depan itu adalah kita akan lihat siapa yang akan tahan menjadi oposisi siapa yang kemudian langsung melipir bagi-bagilah jabatan itu tidak perlu dipikirkan kepada orang-orang yang kecewa karena orang kecewa kan ngapain juga ya tapi saya bahagia tidak apa ya paling tidak selesai dan nanti kita tinggal menyaksikan apakah negara ini akan lebih baik atau lebih buruk di bawah Prabowo dan Gibrandra ke bumi jadi silakan saja kita berpikir secara objektif sama objektifnya kita menilai apakah negara kita lebih baik atau lebih buruk di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo selama 10 tahun selamat menikmati 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 sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan silat dinamika dan tuduhan kecurangannya yang saya yakini sampai saat ini masih walaupun ditolak oleh 5 orang hakim paling tidak at least ada 3 hakim yang mengatakan kecurangan itu terjadi dan kita dengan kepala tegak tapi bukan itu lagi urusan kita urusan kita adalah urusan politik ke depan nah urusan politik ke depan itu adalah kita akan lihat siapa yang akan tahan menjadi oposisi siapa yang kemudian langsung melipir yang jelas kita menyaksikan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar datang ke KPU secara jantan kalau sikap Anies memang dilematis dia ingin menampakkan jiwa besarnya tapi kalau Muhammad beda lagi dia ingin dekat ke Prabowo Meranggali dan setelah itu ada kunjungan Prabowo ke markas PKB ya begitulah politik ya jadi yang dibutuhkan hanya suara rakyat tapi setelah itu selesai suara rakyat maka pada saatnya tahap negosiasi dan mempertahankan kekuatan partai atau kekuatan di kepemimpinan agar tidak direbut orang itu partai politik ya kita tidak bisa menyalahkan itulah watak partai politik dan perseorang partai politik juga melipir juga Ahmad Ali ke Kertanegara mendekat dari awal orang mengatakan berangkali sosok ini ya memang tidak tahu juga bagaimana menjelaskannya berangkali posisinya seperti Dasko tidak di tim Prabowo dulu tapi itulah politik ya jadi politik itu ya macam-macam isinya ada cacing ada ayam ada kodok ada ular ada tikus dan lain sebagainya karena itu kalau misalnya akhirnya orang-orang yang tadinya mendukung kita atau mendukung Anies dalam satu barisan kemudian akhirnya belok semua maka saya menyarankan tidak perlu bersedih kepada siapapun atau sobat era sekalipun kenapa begitu saya akan mengatakan bahwa perjuangan yang paling hakiki itu adalah memperjuangkan nilai value bukan perjuangkan orang kalau Anda memperjuangkan orang maka Anda kecewa kalau orang itu nanti belok ya kan tetapi kalau misalnya kalau Anda memperjuangkan value nilai maka insya Allah nilai itu tidak akan pernah berubah misalnya kita memperjuangkan demokratisasi tidak akan berubah kita akan melawan terhadap bentuk-bentuk tindakan otoriter misalnya membungkam kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan itu adalah tindakan yang harus kita lawan kalau seandainya ada pembungkaman tersebut kalau soal bagi-bagi jabatan ya kita harus pahami begitulah namanya politik makanya saya katakan sebentar lagi kalau Nasdem sebenarnya dia sudah bergabung secara unofficial ketika Surya Paloh masih dalam proses di MK sudah menyatakan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuni dan sekarang PKB sudah menerima Prabowo Subianto di markasnya jadi the last saya berharap paling tidak Anies Ganjar Pranowo maupun MD saya tidak yakin apakah dia mau menjadi oposisi karena dia bukan orang yang memiliki masa yang real dan bukan juga fighter yang kuat di luar pemerintahan karena tidak terbukti juga berada di luar pemerintahan selalu menjabat maka saya ingin berharap kepada dua anak muda yang usianya 50-an ini untuk terus berada di luar orbit pemerintahan tapi memang masalahnya adalah Ganjar punya partai politik kalau partai politiknya kemudian tidak berani beroposisi takut beroposisi selesai itu sobat LH sekalian karena itu kita tidak perlu bersedih karena perjuangan nilai itu remains tetap jadi bisa jadi perjuangan itu diwakili oleh namanya Anies Baswedan atau Muhammad Iskandar atau Nasdem atau PKS atau PKB tapi tidak dalam pengertian yang genuine maka biarkanlah itu menjadi kodrat yang barangkali kita tidak perlu permasalahkan yang jelas kita harus tetap berada di jalur yang kita yakini lurus dan mudah-mudahan itu terus mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita ya jadi santai saja tidak perlu khawatir dan bagi-bagilah jabatan itu tidak perlu dipikirkan kepada orang-orang yang kecewa karena orang kecewa kan ngapain juga tapi saya bahagia tidak apa ya paling tidak selesai dan nanti kita tinggal menyaksikan apakah negara ini akan lebih baik atau lebih buruk dibawa Prabowo dan Gibrandra ke bumi jadi silakan saja kita berpikir secara objektif sama objektifnya kita menilai apakah negara kita lebih baik atau lebih buruk dibawah kepemimpinan Pak Joko Widodo selama 10 tahun kalau Anda yang mengatakan lebih baik silakan tapi yang lebih buruk tidak juga salah kalau dikatakan atau ditanyakan kepada saya saya mengatakan lebih buruk dalam 4 aspek aspek demokrasi aspek penghormatan terhadap konstitusi aspek pemberantasan korupsi dan aspek penegakan hak asasi manusia saya berani berdebat dengan siapapun PR-nya sangat buruk ya dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi sekali lagi aspek penghormatan terhadap konstitusi aspek pemberantasan korupsi aspek kemudian perlindungan perlindungan atau penegakan hak asasi manusia dan kemudian aspek demokrasi buruk saya katakan ya saya berani bertaruh untuk itu mengatakan itu buruk dan memang perjuangan demokrasi ke depan itu adalah perjuangan yang akan menemukan jawabannya apakah Prabowo sosok yang demokratis apakah dia akan menjadi sosok yang otoriter sosok yang tidak menerima perbedaan pendapat ini menarik kita tunggu ya saya bergairah untuk menunggunya sambil membuktikan kepada para pendukung Prabowo Subianto bahwa orang yang anda dukung itu apakah orang yang tepat bagi Indonesia apakah orang yang justru akan merusak Indonesia ya sah-sah saja saya ngomong demikian karena pertama saya bukan pemilih kedua saya tidak bermaksud untuk melipir atau mendekat-dekat kepada pemerintahan tapi saya ingin terus bersikap objektif kalau baik akan saya katakan baik tapi kalau tidak baik akan saya katakan tidak baik tetapi dengan harapan bahwa demokrasi tetap dijaga kebebasan berpendapat tetap dijaga jangan sampai kemudian yang berbeda pendapat cepat sekali hilangnya cepat sekali dilakukan kekerasannya cepat sekali dilaporkan ke polisinya cepat sekali dipenjarakan ingat masa pemerintahan Jokowi sudah memenjarakan banyak orang orang baik orang kritis yang dipenjarakan mulai dari Habib Rizik Habib Bahar kemudian Habib Hanif juga kemudian juga beberapa Habib Muhammad juga kalau tidak salah Habib Muhammad tidak kemudian ada juga Jumhur Hidayat ada juga Anton Permana Shahganda Nenggolan kemudian ada juga Edi Mulyadi dan lain sebagainya mereka semua menjadi korban yang namanya undang-undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum bidana dan ternyata undang-undang itu belakangan dinyatakan inkonstitusional bayangkan artinya mereka dihukum berdasarkan undang-undang yang inkonstitusional kita lihat walaupun undang-undang ini sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi masih ada undang-undang ITE masih ada KUHP baru dan sekali lagi saya selalu percaya Sobat RHC Alian mereka yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang dari comberan hulunya di hilirnya tidak akan mengalir air jernih apakah saya akan salah saya berharap saya salah karena saya tetap ingin melihat Indonesia jauh lebih baik dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto tetapi kalau ternyata tidak baik-baik saja ya kalian pendukung yang fanatik jangan menyesal karena saya sudah katakan jangan menyesal tetapi kalau ternyata lebih baik nah itu kita harapan kita semua ya from the deepest heart saya berharap bahwa akan ada kebaikan tetapi insting saya mengatakan tidak akan lebih baik jangan-jangan jauh lebih buruk pemerintahan tidak akan jalan dua-duanya kantor wakil presiden dan kantor presiden akan menjadi dua kantor yang terpisah ya kalaupun dua-duanya hidup maka tidak akan sejalan tapi yang saya rasakan adalah nantinya hanya kantor presiden yang ada kantor wakil presiden yang berangkalin will be nothing kita akan saksikan sebagai penyaksi sejarah dan tetaplah dengan kekritisan bersama RH Channel karena RH Channel insya Allah terus tayang karena kita menagi komitmen demokrasi dari Prabowo Subianto untuk tidak membredel pikiran waras tidak membredel televisi tidak membredel talk show televisi sehingga sumber-sumber kewarasan itu kemudian dihilangkan atau dibuang itu saja sobat dan sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren janas